Apakah kalian notice kalau orang pertama yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubwono IX? Hamengkubwono IX diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun, dan di tahun yang sama ia juga diangkat menjadi Raja Kraton, Yogyakarta menggantikan sang ayah, Sri Sultan Hamengkubwono VIII. Dalam bidatu Jumenengan atau bidatu kenaikan tahtanya pada 18 Maret 1940, mengatakan bahwa ia akan mengabdikan dirinya kepada Nusa dan bangsa sesuai dengan kemampuannya. Bidatu tersebut menunjukkan kesediaannya dan membuat pemerintah Indonesia mengapresiasi dan mencatatnya sebagai pegawai pertama Republik Indonesia, dengan memberikan nomor induk pegawai yang cukup istimewa di tahun 1974, yaitu 01.0000001.